Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar Bagian tubuh yang pertama kali menyentuh matras ketika melakukan gerakan lompat harimau adalah Jawabannya adalah telapak tangan Sikap tubuh statis dan kedua tangan memegang alat dan tubuh berada di bawahnya adalah sikap Jawabannya adalah menggantung Sikap akhir dari gerakan melompati bangku adalah kedua kaki mendarat secara Jawabannya adalah bersama Dalam senam irama terdapat dua gerakan dasar yaitu gerak langkah kaki dan gerak titik-titik Jawabannya adalah tangan Senam yang dilakukan dengan iringan musik adalah senam titik-titik Jawabannya adalah senam irama Komponen fisik yang dihasilkan dari kegiatan senam ritmik adalah titik-titik Jawabannya Kelenturan dan kelincahan Dalam renang gaya punggung Dalam renang gaya punggung posisi tubuh selalu menghadap ke titik-titik-titik Jawabannya adalah atas Renang gaya punggung Renang gaya punggung pengambilan nafas dilakukan dengan cara titik-titik-titik karena posisi hidung dan mulut berada di atas permukaan air Jawabannya adalah terus menerus Penyakit yang dapat menular dari satu penderita ke penderita orang lain disebut titik-titik Jawabannya adalah penyakit menular Bahaya minuman keras bagi tubuh adalah titik-titik-titik Jawabannya Merusak fungsi lambung Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan urayan yang jelas dan tepat Bagaimana cara melakukan handstand Jawabannya adalah Berdiri tegak kemudian tubuh dibungkukan dan kedua tangan diletakkan di lantai Secara perlahan kedua kaki diangkat satu persatu sampai kedua kaki lurus ke atas Tahan posisi untuk beberapa saat kemudian kembali berdiri tegak Jelaskan apa yang dimaksud dengan senam berirama Jawabannya adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik Atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama musik Atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama Bagaimanakah gerakan lengan pada renang gaya punggung? Jawabannya adalah Lengan diayunkan ke atas kepala kemudian diayunkan ke belakang dan ditarik ke arah pinggang Bagaimanakah cara menerapkan pola hidup sehat? Pola hidup sehat dapat diterapkan dengan cara mengatur pola makan, berolahraga teratur, istirahat yang cukup, serta menjaga kebersihan lingkungan Apa yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf sehingga menyebabkan tidak sadar, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan Terima kasih sudah menyimak video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh